Sebagai pecinta jam tangan atau watch enthusiast, banyak sekali mitos-mitos yang dianggap paling benar sama para pengikutnya. Atau ada juga rumor-rumor yang ditelan mentah-mentah sehingga dianggap benar. Nah berdasarkan riset gue, ada 20 mitos dalam dunia horologi yang menurut gue gak benar. Apa aja? Dan kemana-mana, gue bakal bahas setelah intro dari Queen yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa ketemu gue lagi Adrian di satu channel yang fokus banget ngebahas hal apapun, sekecil apapun yang ada dalam dunia jam tangan atau horologi. Jadi feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan atau watch enthusiast biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Quick risk check, hari ini gue lagi pake Yema Navigraph Heritage yang dikasih sama yang punya merek buat gue review. Satu model yang merupakan cerminan model tahun 1970-an dari merek Yema yang dibawa kembali ke era sekarang dan yang satu ini udah pake in-house movementnya dari Yema yaitu kaliber MBP1000. Sebagus apa jam tangannya? Nanti gue bakal review juga. Oke langsung aja gak pake berlama-lama. Berikut adalah 20 mitos yang ada di dunia horologi yang gue anggap salah. Mitos yang pertama, jam tangan yang bagus dan keren adalah jam tangan otomatik. Nah ini kalau menurut gue salah banget. Siapa bilang jam tangan yang bagus itu harus otomatik? Memang movement quartz gak semahal movement mekanik atau otomatik. Tapi bukan berarti jelek. Bahkan movement quartz punya akurasi jauh lebih akurat dibandingin sama jam tangan mekanik atau otomatik. Kalau menurut gue harus dilihat dari sisi lain juga. Loh, tapi lu punya banyak jam tangan otomatik bro. Ya memang gue lebih suka jam tangan otomatik atau mekanik dibandingin jam tangan quartz. Karena buat gue ada seninya. Gue suka pada saat gue winding crownnya. Dan gue suka banget keindahan dari movementnya. Tapi gue gak pernah bilang jam tangan quartz itu jelek. Dan gue pun punya jam tangan quartz. Bahkan gue pun punya jam tangan digital. Makanya mitos ini sorry gue harus bilang salah. Mitos yang kedua adalah semakin mahal jam tangannya semakin bagus. Kalau buat yang satu ini kayaknya era sosial media sekarang udah banyak mengedukasi orang-orang termasuk kalian. Siapa bilang jam tangan itu harus mahal. Dan siapa bilang jam tangan mahal itu selalu lebih bagus daripada yang murah. Jadi banyak hidden komponen dari sebuah harga yang udah gue pernah bahas di video gue sebelumnya secara detail. Kalau kalian belum nonton silahkan cek linknya udah gue taruh di bawah. Mitos yang ketiga. Rolex adalah simbol laki-laki yang sukses. Nah ini lagi nih. Jangan sampai kalian kemakan jargon community. Gue akuin memang Rolex punya produk dengan placement terbaik di pasar horologi. Gue pun suka. Brandingnya bagus. Strategi limitasi produknya juga sukses. Model yang konsisten. Dan history yang sudah sangat panjang. Tapi sorry banget gue harus bilang masih banyak merek-merek lain yang lebih prestisius daripada Rolex. Dan gue pernah bilang kesuksesan itu bukan dinilai dari jam tangan yang lo pake. Sekelas Bill Gates aja yang suksesnya udah setengah mati, jam tangan yang dia pake cuma jam tangan Casio yang harganya 1 jutaan. Mahalan jam tangan yang gue punya malahan. Kenapa dia gak pake Rolex? Atau jam tangan mewah lainnya? Karena dia tau, suksesnya seorang laki-laki itu bukan dilihat dari jam tangan yang dia beli. Lanjut lagi mitos yang keempat. Jam tangan adalah cara terbaik buat investasi. Nah gue udah pernah bahas kalau soal ini di video gue yang lama. Linknya juga udah gue taruh di bawah. Gue mungkin salah satu orang yang paling gak setuju jam tangan adalah investasi. Buat gue return on investmentnya kelamaan. Dan masih banyak cara lain yang lebih bagus dan lebih cepet kalau gue mau investasi. Bukan melalui jam tangan. Walaupun beberapa model jam tangan punya kecenderungan harganya naik. Tapi itu pun ya lama. Dan gak semua merek juga punya kecenderungan untuk naik. Bahkan di merek yang sama pun gak semua modelnya punya kecenderungan harganya naik. Kalau menurut gue belilah jam tangan cuma buat dipakai aja lah. Kalau mau investasi silahkan cari cara lain. Selengkapnya kalian bisa tonton video gue. Linknya udah gue taruh di bawah. Mitos yang kelima. Movement in-house selalu lebih baik dari movement pihak ketiga. Nah ini juga kalau menurut gue salah banget. Movement in-house gak selalu lebih baik daripada movement pihak ketiga. Lebih mahal iya. Kalian harus tahu kenapa muncul in-house movement. Karena movement pihak ketiga kayak ETA waktu itu dibatasi oleh regulasi di Swiss. Makanya produsen-produsen jam tangan harus mikir gimana caranya bikin movement sendiri. Akibatnya ya jadinya ongkosnya lebih mahal. Tapi gak serta-merta kualitasnya lebih bagus. Gue udah pernah bahas tentang ini. Silahkan cek juga di video gue. Linknya ada di bawah. Lalu mitos yang keenam. Jam tangan Swiss made adalah 100% dibuat di Swiss. Nah gue juga udah pernah ngebahas topik ini jauh-jauh hari. Biar kalian gak salah. Silahkan cek aja video lama gue. Yang linknya lengkap udah gue taruh di bawah. Mitos ini 100% salah total. Mitos yang ketujuh. Semakin banyak jewel pada movement jam tangan, semakin akurat jam tangannya. Buat yang ini pun gue udah pernah jelasin. Apa fungsi jewel? Kenapa jumlahnya 17? Kenapa 25? Dan lain-lain. Jumlah jewel yang terlalu banyak juga gak ada gunanya kalau semua mekanisme pinion atau giri-girinya gak sebanyak itu. Jadi mitos ini totally salah. Selengkapnya silahkan cek di video gue soal jewel. Linknya udah gue taruh di bawah juga. Oke? Lanjut lagi mitos yang ke delapan. Official watch dari NASA adalah cuma omega. Siapa bilang? Official watch buat NASA yang pertama mungkin iya. Yaitu tahun 1962 dan 1969. Mereka pake omega. Tapi omega bukan merek satu-satunya yang menjadi official watchnya NASA. Ada juga G-Shock. Dan ada juga Timex Iron Man. Jadi mitos ini gue harus patahkan karena salah. Mitos yang ke sembilan. Rolex gak pernah supply parts dari perusahaan lain. Nah inilah yang sangat diakini oleh para Rolex lovers. Faktanya gak semua Rolex parts-nya dibuat di Rolex factory. Mungkin produksi-produksi sekarang sih iya. Tapi Daytona dulu movementnya disuplai sama Valjo. Lalu disuplai juga sama movementnya Zenith yaitu El Primero. Jadi siapa bilang Rolex gak pernah men-supply parts-nya dari perusahaan lain. Mitos yang ke sepuluh adalah semakin mahal jam tangannya, semakin kuat dan jarang rusak. Nah ini lagi nih, jelas salah. G-Shock gak mahal, tapi terbukti kuat banget. Dan sorry gue harus sebut merek, Audemars Piguet untuk yang Royal O'Cronograph sering banget bermasalah. Richard Mill Cronograph pun juga sama. Yang bener adalah semakin mahal harga jam tangannya, semakin mahal ongkos repair-nya. Berikutnya mitos yang ke sebelas. Gambar jam tangan selalu menunjukkan waktu jam 10 lewat 10. Nah ini fakta unik juga. Dulu gue udah pernah bahas di video lama gue, kenapa kebanyakan jam tangan itu kalau digambar jam 10 lewat 10. Jadi silahkan tonton aja videonya, linknya udah gue taruh di bawah. Singkatnya adalah cuman sebatas untuk tampilan atau estetika biar gak nutupin bagian-bagian penting dari jam tangan tersebut. Tapi di era sekarang ini, model jam tangan dibuat sebebas-bebasnya. Udah gak ada lagi aturan. Coba aja kalian lihat jam tangan Nomos Metrodatum Gang Reserve. Logonya dia taruh di antara jam 9 dan jam 10. Makanya dia bikin gambarnya, posisi jarumnya itu kalau digambar adalah jam 11 lewat 10. Biar gak nutupin logonya. Atau cek aja jam tangan Graham Swordfish. Biar gak nutupin, dia bikin jarumnya di posisi jam 7 lewat 25. Atau merek jam tangan Carl F. Buscherer, jam 10 lewat 15. Terus ada juga jam tangan merek Parmigiani, jam 7 lewat 7 menit. Atau merek Oris, rata-rata gambarnya jam 7 kurang 7 menit. Jadi gak selalu jam 10 lewat 10, oke? Mitos yang ke-12. Real collector harus fanatik sama sebuah merek. Gue pernah baca mitos ini di satu forum. Dan ini menurut gue totally salah. Boring banget hidupnya kalau collector kayak gini. Kalau kalian pecinta Rolex, bolehlah kalian punya koleksi Rolex lebih banyak. Tapi bukan berarti gak boleh koleksi merek lain loh ya. Kalian bebas memilih merek jam tangan apapun yang kalian suka. Jangan membatasi diri dan jangan terpaku sama aturan-aturan yang dibuat gak jelas. Oke bro? Mitos yang ke-13. Rotating bezel adalah cara terbaik untuk menghitung waktu diving. Nah ini juga diakini banget sama komunitas diver. Zaman dulu mungkin iya. Karena tanki oksigen belum secanggih kayak sekarang. Patokannya ya bezel yang udah diset sebelum menyelam. Tapi sekarang ini mungkin itu cuma jadi salah satu patokan. Yang gak terlalu dianggap valid. Yang paling penting adalah lihat indikator submersible pressure secara berkala. Gak cuma ngandelin patokan bezel yang tadi. Oke lanjut lagi mitos yang ke-14. Helium escape valve penting banget buat para diver. Nah pertanyaannya adalah seberapa dalam lu mau nyelem? Dan seberapa lama lu mau nyelem? Prolex Submariner 300 meter aja gak pake helium escape valve. Buat gue ini kurang lebih cuma sebatas gimmick marketing. Dan gue udah pernah bahas juga soal ini di video lama gue. Silahkan tonton videonya di link yang udah gue taruh di deskripsi. Oke? Next mitos yang ke-15. Semakin besar kemampuan water resistennya, semakin bagus jam tangannya. Pertanyaannya balik lagi. Emang semua orang diving? Sekalipun iya, emang seberapa dalam sih dipake buat divingnya? Kayaknya sekarang ini dive watch cuma sekedar gain rate. Gak selalu dipake sebagai tools lagi. Gue bukan diver, tapi gue suka jam tangan diver. Jadi buat gue tergantung kebutuhan kalian. Tergantung juga sama jam tangan yang kalian beli. Gak cuma jam tangan diver. Ada jam tangan yang berkonsep expedition, military, fashion watch, dan lain-lain. Jadi mitos ini gue nilai salah. Mitos yang ke-16. Jam tangan diver adalah jam tangan laki-laki. Kebanyakan sih ya, bukan cuma jam tangan diver doang. Secara keseluruhan jam tangan lebih banyak digemari sama kaum pria. Tapi bukan berarti cewek gak ada yang pake jam tangan diver. Makanya Teg Hoyer pake tanya streeter buat ambasadornya Teg Hoyer Diver. Selain itu banyak juga merek jam tangan yang bikin khusus lady diver dengan model dan desain yang mungkin berbeda. Artinya marketnya ada. Gak cuma laki-laki. Mitos ke-17. Gak ada cewek yang jadi kolektor jam tangan. Dalam perjalanan gue mempelajari dunia horologi, gue menemukan beberapa kolektor jam tangan perempuan yang line-up koleksinya itu bisa gue bilang gak main-main. Sebut aja salah satunya adalah seorang anestesiologis perempuan dari Los Angeles bernama Dr. Iris Coe. Kalian lihat aja line-up koleksinya. Berkelas banget. Ada juga kolektor vintage perempuan kayak Sandra Silva yang mengkoleksi beberapa jam tangan vintage dari mulai Alpina Grundakters tahun 1935, Rolex Bubble Bag tahun 1930, dan merek Hoyer edisi Abercrombie & Fitch untuk model seafarer. Berikutnya mitos yang ke-18. Diver selalu pake dive watch saat menyelam. Siapa bilang? Dive watch memang ditujukan untuk para diver. Tapi gak setiap penyelam atau diver diwajibkan pake dive watch. Kalian bisa pake jam tangan military atau expedition selama kedalaman nyelem kalian sesuai dengan spek jam tangannya. Bisa pake jam tangan yang lain selama speknya mendukung. Atau bisa juga pake handy digital dive computer. Intinya gak mesti. Yang penting jangan nyelem 200 meter pake jam tangan yang water systemnya 20 meter. Oke? Mitos ke-19. Rolex Daytona Paul Newman dilelang dengan harga termahal dalam sejarah horologi. Pada tahun 2015, Daytona Paul Newman 6263 dilelang sampai dengan 1,4 juta dolar. Dan ini yang paling dikenal baik sama orang-orang sebagai lelang termahal buat sebuah jam tangan. Tapi faktanya bukan. Pada tahun 2016, Rolex 4113 Split Second Chronograph berhasil dijual melalui auksyen seharga 2,45 juta USD. Oke, terakhir mitos yang ke-20 adalah belilah jam tangan yang punya resale value. Nah, buat yang satu ini mungkin gue salah satu yang menentang. Buat gue jam tangan itu ya buat gue pake. Gue nikmatin bukan cari jam tangan yang nilai resalenya bakalan naik atau bakal tinggi. Karena gue gak pernah mikir beli jam tangan buat dijual lagi. Kalaupun perlu banget gue jual, ya gue gak pernah ngarepin harganya tinggi. Buat gue jam tangan itu gue beli buat gue pake. Buat gue nikmatin apapun merknya. Kalaupun harga resalenya turun, ya itulah resiko gue. Kan gue udah pake, gue udah nikmatin. Oke bro, gue rasa itulah 20 mitos yang sering ada dalam dunia horologi yang menurut gue salah. Sekali lagi, ini menurut gue. Jadi kalau kalian ada yang punya pendapat yang beda, ya itu sah-sah aja. Silahkan taruh aja di kolom komentar. Atau kalau mau nambahin juga silahkan. Gua akhir video gue kali ini, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan. Biar gak ketinggalan update terbaru dan terbaik dari channel ini. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax